Kita berusaha untuk mengekros biar tidak ada infeksi silam antara pasien ke petugas Sebaliknya juga dari petugas ke pasien biar tidak menjadi memperparah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Anfalia Fitri di RSNH TV Nah kali ini sahabat NH kita akan berbincang mengenai seputar PPI di RSNH TV Nah kita sudah bersama Ibu Ratna dengan perawat IPCN Rumah Sakinan Hidayah Selamat siang Selamat siang Masya Allah Nah teman-teman sahabat NH semua apa sih IPCN itu nanti kita akan kulik ya bersama Ibu Ratna Tapi jangan lupa subscribe dulu disini ya Dan juga jangan lupa follow IGnya di RSNur Hidayah Berantur Nah Mbak Ratna sebenarnya IPCN itu apa sih mau gue dijelaskan kepada sahabat NH IPCN ya kalau IPCN sendiri saya di RSNH Taya sebagai perawat yang ngurusi di bagian PPI Oke PPI apa sih Mbak? PPI itu pencegahan dan pengendalian infeksi rumah sakit Dampaknya bagi pasien apa sih kenapa mesti diatur dalam sebuah rumah sakit? Ya karena hal yang penting ya di rumah sakit ini bahwa kita berusaha untuk meng-cross Dia tidak ada infeksi silang antara pasien ke petugas Oke Sebaliknya juga dari petugas ke pasien Biar tidak menjadi memperparah Oke Termasuk ini menjadi setting ya bagi pasien ya Artinya pasien datang ke rumah sakit tidak membawa penyakit Ya tidak pulang Oke Tetugas ya ketugaskan kawan juga di rumah sakit Oke oke Penyakit biar sampai disitu pulang juga tidak membawa penyakit untuk keluarga Oke siap Nah langkah-langkahnya seperti yang Mbak Rana bisa diceritakan mulai dari perawat misalkan datang Itu harus bagaimana dan lain sebagainya Itu termasuk program IPI ya Oke Di program IPI itu salah satunya ya kita kalau ngomongin program itu banyak banget Oke Di rumah sakit yang salah satunya saja yang memang kita selalu tekankan di rumah sakit kita Itu cuci tangan Oke Dimana cuci tangan itu hanya penting untuk memutus tali atau tali Memutus tentang pantai atau pantai infeksi tersebut Oke Tidak terjadi infeksi nosokongnya Oke Kemudian selanjutnya itu tentang pemakaian APD Oke Bagi perawat Pemakaian APD yang sesuai pas tidak pering Tidak ini per memakainya Tidak lebih misalnya ya Pas sesuai standar Standar yang dipanduan ada ya Buku panduan pengunan APD juga ada Oke Kemudian cara bagaimana pembuangan sampah Oke Biar tidak nanti pembuangan jarum ya Jarum harus ditepatkan di tempat yang aman Kemudian lingkungan juga Banyak PPT yang tetang misalnya di tantangan-tantangan Oke Dan yang penting lagi untuk tadi ya untuk cuci tangan Biasanya petugas kesehatan itu kan banyak memakai aksesoris Oh oke Cincin misalnya ya Iya Cincin itu kalau direwasakan Memang kita tidak menganjukan Dilarang untuk memakai cincin Karena tidak memaksimalkan untuk cuci tangan Oke Isanya menghambat ya Mungkin ada baterai-baterai yang langsung Iya Oke Hanya itu Mbak Rathna mungkin Sebenarnya masih banyak juga Masih banyak ya Jadi sahabat NH Jadi rumah sakit yang berdaya berupaya Berarti berupaya dari mulai petugasnya sendiri Kemudian aturannya juga diatur dalam regulasi Maupun dari SPO dan lain sebagainya Itu di setiap washtafel ada Maka-maka cincin namanya Mbak Nanti kita untuk fasilitas disengan adalah Penyediaan washtafel Oke Kemudian sabun Tisu Sekali pakai ya Waktu dulu kan pakai Waswa Henduk Iya Kalau kita nanti Mana guman menumpuk di situ Jadi kita sekarang untuk pakai tisu Kemungkinan Cara cuci tangan yang kenal Sisayai WHO itu segala Dan juga secara seriah Iya Oh seriah Karena ada mas sakit kita Mas sakit Islam ya Oke Oke Mbak Rathna Ya sahabat NH Kalau anda semuanya ingin bertanya masalah Seputar mas sakit olidayah Bisa di klik disini Atau telepon terlebih dahulu 08500 472941 Ya Mbak Rathna Tadi membaras masalah APD dan lain sebagainya Misal nih Mbak Ada kejadian yang infeksius Yang itu menimpa pasien Bagaimana tuh pengaturan di rumah sakit Misal ya Di rumah sakit yang kita resiko tinggi ya Ada nanti Misal Tugas kesehatan saat mau Nyuntik pasien Kita habis nyuntik itu Resiko kena jerum Nah kita lapornya ke tim Nanti kita lapor ke atasan langsung Kemudian nanti pasien pulau ke IVJ Oke Kemudian ditangani sesuai Anunya Kasusnya Nanti ada Luka atau bagaimana Ditangani sama ke per IVJ Kemudian nanti lapor juga ke tim PPI Nanti ada Tah-tah selanjutnya yang harus dipatuhi Saat dilaksanakan saat Post terkena tusukan pagina Berarti alurnya Ketika ada kejadian Apa namanya Lapor Lapor ya Misalnya ada kejadian Kemudian lapor ke menurut ketuanya Kemudian nanti ditindaklanjutin Sesuai dengan kasusnya Oke Kalau kejadian misalkan Resiko pasien jatuh Itu termasuk PPI bukan mbak? Kalau resiko jatuh nanti ada sendiri Oke Berarti beda ya Baik sahabat NH terkait PPI dan lain sebagainya Rumah sakit Nurhidaya Telah berusaha sepenuh hati Untuk menjaga bagaimana Pasien tidak terkena atau Membawa virus ketika sedap di rumah sakit Kemudian pulang lagi ke rumah Sudah clear Sudah bersih Artinya rumah sakit sudah berupaya Berupaya untuk menjaga PPI Terima kasih mbak Ratna atas waktunya Selamat siang Ya sahabat NH Kalau sahabat semuanya pengen tahu Bagaimana langkah cuci tangan yang benar Tengok dulu di link sebelah sini Oke terima kasih atas waktunya Selamat siang Assalamualaikum Terima kasih atas waktunya Terima kasih atas waktunya